Dewi Bulan Dalam video viral dia juga menghina Nabi Muhammad S.A.W. yang disebutnya buta huruf dan tidak patut dijadikan sebagai contoh alias panutan. Tidak usah berlama-lama mari kita simak video berikut. Oke selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat Nabi Palsu. Si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau mengintui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya Nabi demennya bocil untuk diwik-wik. Eh demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah S.A.W. atau kalian sebut sebagai Allah S.A.W. yang katanya adalah Tuhan kalian yang maha kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya. Satu bulan. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Saya tantang kamu Allah S.A.W. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu satu bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan. Yang keluar dari mulut ucilim-ucilim kepada saya. Dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut. Kepada mereka yang mengucapkannya. Dalam nama Yesus. Jadi tidak akan bisa. Tidak akan berhasil. Ya. Tidak akan berhasil. Bahkan ada yang buat video Dewi Bulan mukanya penyok-penyok. Ternyata bohong. Kalian gak bisa bikin wajah Dewi Bulan penyok-penyok. Bahkan makin kesini. Dewi Bulan makin bersinar. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok. Tolol. Kalian pengikutnya. Ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru. Saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang gak bisa baca. Cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab. Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa berbahasa Tegal. Kok Allahnya gak bisa? Coba. Kalau Allah kita. Allah Abraham, Isaac, dan Jacob. Allah Abraham, Isaac, dan Israel. Bisa berbagai segala bahasa. Bahasa Jawa bisa. Bahasa Sunda bisa. Bahasa Bataka pun bisa. Bahasa Ambon pun bisa. Bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Dia sudah turun ke bumi. Dia dari surga. Bukan dari bawah. Dan dia kembali ke surga. Dia mati dalam tiga hari dan dia bangkit kembali. Bukan seperti Muhammad yang sudah mati tiga hari. Busuk bahkan Allah tidak berhasil membangkitkannya. Kemana Allah ketika Muhammad sekarat? Kemana Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad? Kemana Allah kamu? Dewi Bulan ada di sini. Yang makin membenci Dewi Bulan, Anda pasti akan dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus. Jadi berbahagialah teman-teman yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan tersebut. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah menerima. Yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Dikubur selama tiga hari dan bangkit kembali. Lalu naik ke surga. Dan kita yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Akan bersama-sama dengan dia. Salam semuanya. Salam dari Florida.